Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan Atau nanti kita akan berkeliling-keliling menggunakan armada spesial Yaitu armada Jetboost 3 HDD dari Pandawa 87 Dan untuk modnya sendiri, ini adalah modsel ya Dari Masangga Sabutro dan juga Pavarit Matiawan Nah, untuk modnya ini adalah mod Bushid versi 3.6.1 ya Tetapi ini kita mainkan di Bushid versi 3.7.1 Dan disini adalah modnya spesial banget Karena spesialnya adalah spesial request ya Dan kabarnya untuk mod ini mungkin nanti akan mendapatkan update-an terbaru Gitu ya, selain di mod apa itu yang UHD kemarin Ini ada update-an yang HDD dan juga MHD yang single glass Untuk kabarnya seperti itu ya Nah, untuk kabar update-annya ini saya belum tahu ya Karena hapa itu belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal itu Jadi ini kita gunakan armada yang ada dulu ya Nah, untuk armadanya ini adalah armada Aston V8287 Dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1026 Tentunya sudah space frame ya Dan juga sudah menggunakan air suspensi Sehingga untuk akurasi keempukan dan juga keamanan dan kenyamanan itu tentunya pastinya terbaik gitu ya Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita jalankan untuk busnya ini Nah, kenapa sih kok saya suka banget dengan armada HDD ini Nah, yang pertama adalah armada HDD ini adalah armada yang saya inginkan gitu ya Kenapa sih kok saya inginkan? Karena satu, untuk armadanya ini special request-an Ini polosan yang tidak ada aksesorisnya Dan juga disini ada terdapat antena Sama ini Untuk seatnya itu pariwisata gitu ya Jadi tidak ada toiletnya teman-teman Nah, itu salah satunya Terus yang kedua adalah di bagian atas itu ada kayak kipas ya Nah, kipasnya itu bisa bergerak teman-teman Beda dengan armada yang sekarang Yang armada yang ada kipasnya Salah satunya yang XCD, SR2 maupun SR3 Itu kipasnya nggak bisa bergerak ya Jadi sayang banget gitu ya teman-teman Kalau ini yang HDD Terus MHD single glass Maupun HDD yang single glass itu bisa bergerak ya Tetapi entah nanti akan update-an itu bisa bergerak juga atau tidak Tetapi menurut saya pribadi mungkin nggak bisa bergerak ya Karena Dilihat dari yang sebelum-sebelumnya Mode sebelumnya Seperti Apa itu? XCD Terus ada juga yang Apa itu? XCD itu Tidak bergerak ya Nah, untuk lampu interiornya masih menggunakan lampu interior yang model lama Tetapi Not bad lah ya Dibandingkan dengan yang Ultra high tech yang generasinya pertama Itu warna interiornya berwarna ungu Sehingga untuk pantulan cahayanya itu terlalu terang gitu ya Tapi kalau biru ini lebih soft gitu ya teman-teman Jadi lebih enak gitu ya Kalau ungu itu kayak terlihat begitu terang banget gitu ya Kalau ini lebih enak dipandang gitu Dan untuk bagian setirnya sudah menggunakan setir palak 4 ya Untuk sepiannya juga sudah menggunakan semodel sepian yang terbaru Pokoknya top mark out top ini mode-nya Andai saja mode Dream Coach yang Versi berapa ya Baru versi 2 kalau gak salah Dream Coach itu Nah itu Ada update-an mengenai sepiannya bakalan lebih keren ya Tetapi belum ada informasi lebih lanjut mengenai update-an dari Dream Coach Karena sayang banget ya Untuk Dream Coach ini Kalau tidak di Adain update gitu ya Atau pembaruan dari mode-nya sendiri Karena mengingat Dream Coach ini Mode-nya masih jarang-jarang banget ya Jadi ya Eman-eman gitu ya Kalau kata orang Jawa gitu ya Dan ini kita memasuki loading map yang pertama Nanti kita akan menuju ke bagian timur ya Lebih tepatnya ke Banyuwangi Kalau gak salah Tetapi nanti kita tidak akan sampai ke Banyuwanginya Karena nanti akan memakan lebih lama ya Untuk waktunya Jadi nanti kita akan sesampainya saja gitu ya Nah sekarang kita sudah berada di Lumajang teman-teman Ini Mungkin dari teman-teman ada yang berasal dari Lumajang Jawa Timur Bisa absen-absen di kolom omtar ya Ini Apa itu Wih Akurasi build-nya ini agak susah ya Menggunakan Kemiringan ini Karena saya pribadi itu Belum gak terbiasa gitu ya Mohon maaf kalau ini nabrek-nabrek teman-teman Wow di depan kita ada kuis Rosalia Indah yang Berjalan sangat pelan sekali ya Mungkin ini jalannya agak nanjak gitu Dan ngomong-ngomong ini kita sudah lama ya Enggak melintasi map Lumajang Ini keren juga loh matnya Ternyata juga pegunungan Waduh Ini kenapa aku malang keblom ini Kenapa ini ya Aslin banget ya Waduh Kita ditahan dari belakang dong Ternyata cari jalannya dulu Ini lagnya lumayan besar ya Trafik-trafiknya ini Tuh ukuran trafiknya lumayan besar dibandingkan modnya ini Ini modnya lebih kelihatan lebih kecil gitu ya Ya hampir-hampir mirip gitu ya Tapi untuk dimensi ukurannya Kayaknya lebaran yang ini Tapi ya beda autor beda tangan pembuat ya Jadi mungkin berbeda dari dimensinya Tapi gak apa-apa yang penting Sama-sama gitu ya Bahkan karuseri saja Karuseri itu beda ini ya dimensi Kadang itu ada yang lebih lebar Ada juga yang Ini lebih tinggi gitu ya teman-teman Jadi menyesuaikan saja Karena bikinan manusia juga ya Kita cari tempat pemberhentian ini teman-teman Kapan-kapan kita akan gunain armada lainnya Selain pada W87 Lagi kita akan cari untuk Cleveringnya di grup Kalau ada ya Kalau gak ada kita pakai armada lain gitu ya Dan mungkin cukup sekian ya Video yang dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman maaf Akhir kata Saya Prisip dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Mania